Seorang guru di desa Wining kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara diketahui menghukum siswanya dengan memakan sampah yang berada di depan kelas Sementara itu perwalian guru mengakui kejadian tersebut dan telah menegur guru tersebut Menurutnya guru tersebut telah hilaf dan menyesal telah melakukan hal tersebut Saya ingin menyampaikan bahwa seadaan itu sebenarnya memang terjadi Hanya yang terhadap kita harus bawahi adalah kalau kita menyebut itu sampah nanti umum nantinya Jadi masyarakat pikir macam-macam sampah Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa yang diberikan itu adalah kulit dari snek Jadi dia merupakan plastik Dan itu belum terkontaminasi Sementara itu orang tua siswa yang mengetahui kejadian ini merasa keberatan dan menyesalkan tindakan yang dilakukan guru terhadap siswanya Orang tua siswa mengaku akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib Dari anu makan plastik itu pas lihat begini saya larang lulus sekolah Baru saya tanya anak ini kamu sekolah atau tidak? Dia tidak mau juga ya kalau begitu jangan lulus sekolah Alasannya apa dia tidak mau lulus sekolah dari dia sendirinya? Rasa takut Trauma? Alasannya takut Karena saya tanya sendiri bukan jangan lulus sekolah tidak Maksud saya saya tanya anak ini Saya kasih tahu jangan lulus sekolah kalau memang kamu rasa takut Karena memang dia trauma betul hari itu Peristiwa ini terjadi ketika siswa sekolah dasar kelas 3A ribut lantaran guru kelasnya belum datang Sehingga guru tersebut meminta untuk seluruh siswa tenang Namun karena siswa kelas 3A tetap ribut sehingga guru tersebut menghukum seluruh siswa kelas 3A Untuk memakan sampah plastik yang berada di depan kelas Akibat kejadian ini sejumlah siswa masih trauma dan takut untuk masuk ke sekolah Devri Antoneke, Kompas TV, Buton, Sulawesi Tenggara